Ya, sementara itu di Bogor, kemacetan juga sudah terlihat sejak pagi tadi. Meningkatnya volume kendaraan menyebabkan kemacetan mengular hingga 7 km. Dan hal yang sama juga terjadi di Bandung, di mana sejak Kamis malam hingga Jumat pagi, jumlah kendaraan yang masuk ke kota Bandung dari luar daerah mencapai lebih dari 8.000 kendaraan. Kawasan puncak masih menjadi primadona bagi warga Jakarta yang akan menghabiskan akhir pekanya. Libur selama tiga hari atau yang dikenal dengan long weekend ini dimanfaatkan sebagian masyarakat Jakarta untuk menikmati pemandangan indah dan udara sejuk puncak. Sejak pagi tadi kemacetan panjang di jalur wisata menuju puncak, mulai dari gerbang tol Ciawi hingga Gadok dan Pasar Angin mengalami kemacetan sekitar 7 km. Hal ini terjadi akibat meningkatnya volume kendaraan. Untuk pagi hari ini terpantau volume kendaraan pun mengalir cukup berat dan lebih padat dibanding weekend-weekend sebelumnya, yaitu untuk antrian kebang tol Ciawi sekitar 4 km kebelakang. Sementara di Bandung, kebadatan arus kendaraan sudah mulai terlihat di pintu masuk tol Pasteur sejak Jumat pagi. Kendaraan didominasi warga dari luar daerah seperti Bogor dan Jakarta. Sejak Kamis malam hingga Jumat pagi, jumlah kendaraan yang masuk ke kota Bandung dari luar daerah mencapai lebih dari 8.000 kendaraan. Volume kendaraan sendiri dipastikan akan terus bertambah hingga Sabtu esok mengingat masih banyak wisatawan dari luar daerah yang hendak menghabiskan masa liburan di kota Kemba. Tim Liputan MNC Media Bogor dan Bandung Jawa Barat